Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari Suatu apa pun jual dan diberikan kelimpahan Rezeki serta kesehatan lahir Dan batin Kali ini kita akan membahas Obat Seril Seril Aknezel Berbentuk aknezel ya Peril berbentuk aknezel Obat ini Obat jerawat ini bisa teman-teman tembus Di apotek seharga Disini tidak tercantum dari pabrik ya Tapi dari apotek Tujuh belas ribu rupiah Bagaimana mengenai pabrik ini Yuk kita kenal lebih dalam lagi Tapi Jangan lupa Di like Comment subscribe Share ke media sosial teman-teman Demi berkembangkan channel ini Dan jangan lupa Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak pertama-teman lagi Saya kira Jerawat atau akne adalah gangguan pada kulit Yang berhubungan dengan produksi miyak Atau sebum berlebih Hal tersebut menyebabkan peradangan Serta penyumbatan pada pori-pori kulit Peradangan ditandai dengan munculnya Benjolan kecil yang terkadang berisi nanah Di atas kulit Peril akne gel Merupakan gel yang membantu Merawat kulit berjerawat Serta menyejukkan bagian kulit Yang berjerawat Gel ini bekerja dengan cara Melepaskan lapisan keratin Yang menyumbat jerawat Dan membentuk jaringan kulit Baru di bekas tumbuhnya jerawat Plusnya lagi Peril ini Bukan cuma bisa ngilangin jerawat Dan beruntusan Tapi juga bisa ngilangin bekas jerawat Yang hitam-hitam gitu Komposisi Di komposisi daripada peril ini Salicyl asid 0,5% Boric acid 1% Vesorsinol 2% Alantonin 0,1% Triklosan 0,1% Alkohol 25% Indikasinya Mengurangi radang jerawat Dan membantu menghilangkan jerawat Untuk kulit yang berjerawat Dan berminyak Dosis daripada peril ini Dan aturan pakainya Adalah Dosis penggunaan perizel Untuk mengatasi jerawat Untuk dewasa 0,5-2% Gunakan 1-3 kali Dalam sehari Sedangkan Untuk anak-anak bersia Di atas 2 tahun 0,5-2% Gunakan 1-3 kali Dalam sehari Jangan menggunakan peril ini Pada anak-anak Yang berusia Di bawah 2 tahun Cara menggunakan peril ini Yaitu dengan benar Gunakan peril ini Sesuai interuksi Yang tercantum Pada Kemasan obat Gunakan peril Sesuai dosis Yang dianjurkan Jangan menambah dosis Tanpa berkonsultasi Dengan dokter Terlebih dahulu Jadi efek samping Daripada peril ini Merupakan obat yang aman Untuk digunakan Namun kandungan Salisilik Asid dan Alantonin Yang terkandung di dalamnya Dapat menimbulkan Efek samping Berupa Irritasi kulit Gatal-gatal Kulit kering Dan mengelupas Dan jangan pernah Mencoba Atau menyingkirkan jerawat Dengan mencet Karena itu Akan menyebarkan Bateri penyebab jerawat Dan menimbulkan Jaringan parut Bersihkan muka Dengan teliti Salah satu Penyebab munculnya jerawat Adalah Banyaknya kotoran Yang menumpuk Di dalam pori-pori Dan pilih produk Yang punya kandungan Untuk melawan jerawat Contohnya Peril ini Dan hindari Pest club Untuk sementara waktu Dan tentunya Kita harus sabar Tetap tekun Untuk Menghilangkan Jerawat ini Itu saja Infonya Tetap jaga Kebersihan kulit Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton